Halo sahabat biotek, perkenalkan saya Listia Utami Karmawan, dosen dari Fakultas Teknobiologi Unika Atmajaya. Kali ini saya akan membicarakan soal kombucha bersama dengan dua mahasiswa saya. Silahkan memperkenalkan diri. Halo sahabat biotek, aku Sentia dari Prodi Bioteknologi. Halo sahabat biotek, saya Jovita dari Prodi Teknologi Pangan. Topik kita hari ini adalah kombucha. Kalau saya cari-cari informasi nih soal kombucha itu, ternyata kombu itu adalah nama dokter dari Korea yang ahli pengobatan. Dan sejarahnya dia sempat membawa pengobatan dari Korea ini ke Jepang untuk mengobati para kaisar Jepang. Mungkin salah satunya adalah menggunakan kombucha ini ya. Nah kalau menurut Sentia, ca itu kira-kira asal katanya dari apa ya? Yang aku tahu nih Kak, ca itu dari bahasa Cina yang artinya itu teh Kak. Iya Jovita juga pernah dengar ya soal oca gitu ya kalau pesan makanan di restoran Jepang gitu ya Jovita ya. Oh pernah Kak, sering tuh Kak. Nah iya, ya berarti kombucha itu ya bahan dasarnya teh. Nah mungkin sebelum kita menjelaskan apa itu kombucha, kita bahas dulu nih soal tehnya terlebih dahulu ya. Sebagai bahan dasar, bahan utama dari kombucha atau teh fermentasi yang kita biasa sebut seperti itu. Mungkin bisa dibantu oleh Sentia untuk menjelaskan mengenai jenis-jenis teh? Nah sahabat bioteh, kalian udah pernah, pasti pernah coba teh kan? Kalian udah tahu nih teh itu pasti minuman yang cukup digemari oleh masyarakat di dunia. Teh itu apa sih? Teh itu merupakan minuman hasil pengolahan dari tanaman teh atau nama kerennya Camellia sinensis. Wih cakep ya, aku punya tuh temen yang namanya Camellia. Ternyata dari ini ya nama latinnya teh ya. Iya tuh Kak. Nah tapi kalau dari sejarahnya, gimana sih sejarahnya teh Kak? Nah yang saya tahu nih sahabat biotech, ternyata dari sejak sebelum masehi, teh itu sudah diminum dari zamannya Kaisar Senong. Kemudian turun-temurun, dikonsumsi sebagai minuman obat, sampai ke dinasti-dinasti yang lain dan terakhir di dinasti Yuan itu mereka sudah mengekspor teh itu bahkan sampai ke luar perbatasan China gitu ya. Dan kemudian teh dikenal oleh orang Jepang, oleh orang-orang di Korea, di Asia Tenggara, bahkan di negara-negara barat seperti Eropa dan Amerika juga mereka menikmati minuman teh ini. Kalau kalian ingat dulu pas lagi Perang Dunia itu salah satunya ada Buston Tea Party ya. Jadi orang Amerika itu suka sekali juga dengan minum-minum teh seperti ini. Oh iya tuh Kak. Waktu aku ke restoran Jepang juga nih Kak, biasanya disediainnya tuh teh-teh yang warnanya hijau atau kita kenal sebagai Oca. Tapi kalau misalkan aku pergi ke warung Tegal atau restoran Sudha, itu biasanya dia nyajiin teh yang warnanya hitam atau teh hitam Kak. Iya bener juga ya. Mungkin sahabat biotek pernah bertanya-tanya nggak sih, kok bisa ada yang disebut teh hitam, teh hijau. Bahkan sebetulnya bukan cuma dua teh itu saja ya, jenis-jenis teh itu bisa macam-macam. Misalnya ada teh kuning, terus teh jasmin yang wanginya bunga melati. Ada juga kalau pesan teh poci di rumah makan Cainis, bisa pesan teh ulong atau teh puer gitu ya. Nah itu bedanya apa sih? Mungkin kita coba jelaskan ya buat sahabat biotek. Intinya sih gini, jadi kalau misalnya teh itu berubah, daun teh itu kan warnanya hijau ya, kemudian bisa berubah warna jadi hitam itu ya karena ada proses-proses enzymatik yang terjadi. Mungkin sebagai gambaran mirip seperti kalau kita mengupas apel kemudian dibiarkan. Nah, Jofita pernah dong mengupas apel ya. Biasanya kalau kita biarkan di udara terbuka, jadi gimana tuh apelnya? Wah benar banget nih Kak, kalau misalnya dibiarkan di udara terbuka, apel itu kan bakal kontrosan oksigen. Nah, jadi ya apel itu bakal jadi, kalau misalnya kita lihat tuh kayak kecoklatan gitu Kak, karena ada yang ada sih polifenol oksidase. Nah, betul. Itu juga yang dilakukan saat pemrosesan teh. Jadi, ketika teh itu dipetik, kemudian dibiarkan di udara terbuka, dia akan mengalami oksidasi itu tadi ya, bereaksi dengan oksigen. Sehingga warna hijaunya akan hilang, enzim polifenol oksidasinya bekerja, dan berubah warna menjadi hitam. Nah, lain cerita kalau misalnya pemrosesan teh hijau. Jadi, untuk teh hijau itu justru proses oksidasinya dihentikan. Biasanya untuk menghentikan kerja enzim, daun tehnya itu direbus atau diuapkan dengan uap panas, sehingga warnanya tetap hijau. Terus sebetulnya ada teh lain juga, teh putih ya. Teh putih ini spesial, karena cara metiknya itu berbeda ya. Mengambil hanya satu daun pertama saja, ketika masih dipenuhi dengan rambut-rambut yang warnanya silver. Sehingga memang sedikit terpapar dengan sinar matahari, dan warnanya mungkin cenderung putih ya, seperti itu. Juga ada teh lainnya seperti puer, itu tehnya di fermentasi cukup panjang, dan dibantu juga dengan adanya bakteri yang bisa membuat tehnya itu semakin gelap warnanya. Teh lain yang mungkin terkenal adalah teh ulung. Jadi teh ulung ini bisa berbeda-beda untuk proses oksidasinya, bisa antara 10 sampai 80 persen, sehingga variasi teh ulung juga bisa cukup luas gitu ya, antara yang ringan sampai yang paling kaya gitu rasanya. Menarik juga ya. Kalau kita nyambung lagi sama yang kombucha, kira-kira yang paling optimal nih buat bikin kombucha itu yang teh apa ya? Ada yang bisa bantu jawab nggak nih? Ini udah kayak kuis aja jadi. Teh hitam sih Kak, biasanya sih ya kombucha itu bikinnya pakai teh hitam, tapi ada beberapa yang mungkin menggunakan teh hijau, katanya juga lebih sehat Kak kalau misalkan menggunakan teh hijau. Nah itu ya, mungkin untuk cara pembuatan kombuchanya akan dibawakan oleh rekan-rekan kita yang lain ya. Di sini kita masih hanya mengenalkan dulu apa itu kombucha. Kalau tehnya sendiri gitu tanpa difermentasi, sebetulnya sudah punya manfaat kesehatan kan ya? Nah iya nih Kak, teh juga memiliki beberapa sinyal kimia yang baik buat kesehatan nih Kak. Salah satunya itu kafein. Jadi kafein itu nggak cuma ada di kopi nih Kak, tapi teh juga punya. Oh iya, ngomong-ngomong tentang teh, aku juga inget nih pernah praktikum senyawa EGCG atau epigalocatechin galat yang ada di dalam teh ini nih. Wih, nyebutinnya ribet ya, epigalocatechin galat, EGCG. Tapi manfaatnya besar juga ya, bisa sebagai antioksidan. Terus selain itu, senyawa-senyawa lain yang ada di dalam teh bisa buat apa lagi yang kamu tahu Jovita? Wah, senyawa-senyawa itu dari yang saya tahu itu juga bisa menangkal radikal bebas, bisa sebagai anti-mikrob, anti-virus, anti-fungi, anti-inflampasi, dan juga mengurangi resiko berbagai penyakit kayak misalnya penyakit jantung dan berbagai penyakit kronis lainnya. Menarik ya, ini dari tehnya sendiri aja manfaatnya sudah sebanyak ini. Nah mungkin kalau kita lanjut lagi, kombucha tadi di awal saya sudah sebutkan bahwa itu adalah produk fermentasi menggunakan mikroba ya. Jadi kalau yang sentia tahu nih soal makanan fermentasi atau minuman fermentasi itu, apa sih yang dimaksud dengan fermentasi? Yang aku tahu nih Kak, fermentasi itu adalah metode preservasi makanan yang terjadi secara biologis Kak. Fermentasi ini sudah dilakuin sejak lama Kak, sejak 7.000 tahun sebelum masehi nih. Biasanya produk fermentasi yang dihasilin itu kayak minuman alkohol, kayak wine, entah dari buah, atau dari beras, atau lainnya nih Kak. Intinya sih kalau dalam proses fermentasi, dia bakal menggunakan mikroorganisme, dia bakal mengubah bahan pangan itu jadi alkohol atau komponen lainnya. Nah hasil dari proses fermentasi ini juga bakal berpengaruh ke segi rasanya, aromanya, teksturnya, kandungan nutrisi, bahkan katanya nih ya, produk fermentasi itu akan memperpanjang masa simpan dari makanan. di produk fermentasi yang Jovi tak tahu apa aja sih? Wah pastinya banyak produk fermentasi nih, bahkan di setiap negara itu punya produk fermentasi khasnya sendiri, kayak misalnya kimchi dari Korea, nah yang paling penting itu adalah komboce yang akan kita lakukan di workshop ini. Selain itu sebenarnya ada juga ya, kayak di Belanda, keju, terus di Eropa, wine, kalau di Indonesia sendiri mungkin, apa ya, tuak. Aku penasaran sih, pengen nyobain tuak, tapi belum kesampaian. Atau yang bahkan, makanan fermentasi kayak tempe, nah tempe juga itu produk fermentasi, karena menggunakan mikroorganisme ya, kecap, terasi udang, oncom, tape ketan, aduh jadi ngilar nggak sih kalian? Ya Nika, produk fermentasi Indonesia juga enak-enak nih Kak, aku suka banget tempe nih Kak. Wih, mantap-mantap. Dan yang kita bahas nih sekarang tadi, seperti yang Jovita udah bilang adalah si kombucha. Mungkin bisa dijelaskan sama Jovita nih, kombucha itu apa sih? Nah oke, sampai di biotek, sekarang kita bakal masuk ke kombucha. Nah apa itu kombucha? Kombucha itu adalah teh fermentasi yang akan memberikan rasa manis dan asam. Nah kombucha ini perlu bahan-bahan utama, kayak misalnya teh. Teh, bisa pakai berbagai jenis teh yang tadi udah dibahas. Salah satunya itu kayak teh hitam atau teh hijau yang sering kita temukan dan jumpai sehari-hari. Nah selain itu juga butuh scobie nih, yang berisi kultur bakteri dan ragi. Nah selain itu juga biasa ditambah juga dengan starter. Jadi untuk untuk mempercepat proses fermentasi itu. Nah supaya bisa hidup, juga perlu diberikan gula nih sebagai cairan manis. Supaya si scobie-nya itu tetap hidup. Nah kemudian udah dengan bahan-bahan utama tersebut, kombucha ini tuh bakal difermentasi pada seluruh ruang selama waktunya itu kurang lebih 7-12 hari. Nah tadi aku ada sebut nama yang lucu nih, yaitu adalah scobie. Nah sentia, kira-kira scobie itu apa sih? Ya nih Jov, jadi selain namanya yang lucu, nah sebenarnya scobie itu singkatan loh. Jadi scobie itu adalah symbiotic of bacteria and yeast. Jadi scobie ini tuh sebenarnya gampang banget nih didapetin. Dia banyak dijual di marketplace. Nah scobie ini punya bentuk yang kayak memberan gitu. Dia kayak nata de coco. Jadi dia itu merupakan hasil fermentasi bakteri, asam laktat, dan ragi. Nah scobie ini jadi tempat tinggal bagi si mikroorganisme itu. Nah biasanya scobie itu dikemas dengan diang atau starternya. Nah semakin lama di fermentasi, scobie yang kita dapat juga bakal lebih tebal nih. Iya, saya pernah bikin juga tuh kayak kombuca. Jadi setiap satu siklus fermentasi akan ada lapisan scobie-nya. Kalau aku bikin dua kali siklus fermentasi, aku punya dua scobie. Terus kalau tiga kali, ya tiga. Dan terus menerus, sampai akhirnya kalau aku kumpulin scobie-nya, kita bisa bikin yang namanya scobie hotel. Scobie hotel itu jadi seperti suatu wadah yang memang kita gunakan untuk menyimpan lapisan si scobie-scobie itu untuk nanti kita gunakan fermentasi teh yang akan kita buat sebagai kombuca itu. Lucu, jadi scobie-nya nyusun makin banyak makin tinggi. Tapi jangan lupa si hotel scobie-nya itu harus tetap kita rawat. Jadi ditambahkan, tadi disebutkan makanannya itu cairan manis dari teh gula, jadi harus tetap dikasih teh gula. Sesuai dengan tagline dari bioteknologi yaitu menciptakan suatu produk biodiamen yang memiliki manfaat yang lebih besar dari biodiversiti. Indonesia itu kaya akan berbagai kanakaragaman teh, juga mikroorganismenya. Kita menciptakan suatu produk kombuca dengan manfaat yang jauh lebih besar daripada teh itu sendiri. Ya, benar banget Nika. Jadi kombuca ini memberikan manfaat yang lebih besar daripada teh itu sendiri akibat adanya proses fermentasi. Jadi manfaat kombucanya itu bisa sebagai sumber antioksidan, anti-diabetik, kemudian bisa anti-kanker, kemudian dia juga bisa melindungi fungsi hati, anti-mikroba, dan dia juga sebagai anti-peradangan. Dan itu didukung oleh data-data ilmiah karena kita mengambil informasi ini juga dari sumber ilmiah yang terpercaya. Nah, jadi dari pembuatan kombuca ini selain dari rumah tangga, itu juga bisa di-upscale ke sekalian industri. Nah, karena kombuca ini punya berbagai efek kesehatan seperti yang telah dijelaskan tadi. Nah, selain itu kombuca ini juga ternyata bisa bermanfaat untuk kelingkungan, yaitu dimana lapisan skobi dari kombuca itu bisa menyerap program berat. Sehingga sering digunakan di dalam skal industri itu untuk mengendalikan dari pencemaran lingkungan. Nah, itu tadi yang sudah kita bicarakan, menarik sekali ya soal kombuca. Semoga dengan pengenalan yang kita sampaikan kali ini, sahabat biotek semakin penasaran membuat kombuca yang bukan hanya sekedar ekstrak teh, tapi minuman fungsional yang murah dan berhasil. Yuk, kita buat kombuca. Saya Listia undur diri. Saya Sentia. Saya Juvita. Sampai jumpa di lain kesempatan. Bye-bye. Bye.